We are young, we weren't free, stay up late, we don't sleep, got our friends, got the night, we'll be alright. Tonight you won't be by yourself, just leave your problems on the shelf, you won't wanna be nowhere else, so let's go, so let's go. Kebersamaan tidak akan tercipta apabila tidak adanya rasa kepedulian satu sama lain. Kimpunan mahasiswa mengajak kalian semua untuk menjadi keluarga yang utuh dan mencintai almamater ini. Saya Fajir Fathur Rahman mengajak kalian semua untuk menjadi bagian dari kami. Visi kami adalah menjadi 5 MBTI yang aspiratif, kreatif, dan berprestasi dalam kebersamaan. Let's join us! Halo, nama saya Vila Stefani, Angkatan 2012. Saya sebagai Wakil Ketua Hima MBTI 2014. Misi Hima MBTI 2014 yang pertama, meningkatkan ketakuan terhadap Tuhan yang maesan. Yang kedua, mengembangkan potensi sumber daya dalam keluarga yang harmonis. Dan yang ketiga, meningkatkan eksistensi MBTI yang selaras dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Mau tahu cara mengaplikasikan misi kami? Yuk kita lihat divisi-divisinya. Halo, semua keluarga saya yang ada di MBTI. Pertama, nama saya Ciswa. Di sini saya menjadi sekretaris Hima MBTI. Tugasnya sekretaris itu mengelola, mengontrol, mengakses seluruh keadministrasian di Hima MBTI. Terima kasih. Hai, perkenalkan. Saya Thea Gineveva. Katan 2012 sebagai Tindahara Hima MBTI 2014. Di sini saya akan menjelaskan visi Tindahara. Yang pertama, yaitu sebagai seorang yang mengatur dan mengurus dana rutin dari setiap pengurus, ataupun kita sebut wangkas, serta mengatur dan mengelola dana rutin yang dikeluarkan oleh setiap divisi untuk setiap program-program kerja mereka. So, tunggu apa lagi? Let's join in my MBTI 2014. Hey! Halo, perkenalkan. Nama saya Lita Hatta-Lita dari Ketua Divisi Pengembangan Sumberdaya Mahasiswa, atau PSDM. Nah, PSDM sendiri bergerak di bidang mengembangkan potensi, minat, bakat serta keharmonisan yang terjadi di antara seluruh mahasiswa MBTI. PSDM sendiri dibagi menjadi dua, yaitu MSDA dan MSDP. MSDA itu khusus untuk anggota Hima, sedangkan MSDP itu khusus untuk pengurus anggota Hima. Nah, perasaan kan sama PSDM? Yuk, gabung di Hima MBTI 2014. Perkenalkan, nama saya Fauriza Arief. Di sini saya sebagai kadif advokasi HMBTI 2014. Tugasnya advokasi di sini sebenarnya simple. Cuma menjembatani antara mahasiswa sama institusi. Jadi, kalau yang mau lebih tahu lagi tentang advokasi, ayo join sama saya di Hima MBTI 2014. Halo, kenalin. Saya Risma Yutias, Kepala Divisi Public Relations. Di MBTI sendiri, public relations itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu internal dan external. Nah, biar internal, kita itu lebih memposisikan diri kita sebagai figur penghubung antara mahasiswa, baik itu anggota dengan pengurusan MBTI sendiri maupun dengan Hima-Hima di jurusan lain di Universitas Terkong. Nah, sedangkan untuk external, kita itu sebagai jembatan penghubung antara mahasiswa MBTI dengan aluminya. Dan selain itu, kita juga menjalin relasi dengan Hima-Hima di Universitas Terkong. Oke, sekian dari saya. Ditunggu para kontribusi kalian di Hima MBTI 2014. Halo, saya Risma Yutias, Kepala Divisi Keilmuan di Hima MBTI 2014. Benar kata keilmuan, mungkin terdengar membosankan dan terdengar dengan belajar. Tapi, tidak untuk di Hima MBTI. Selain kegiatan belajar rutin, kita juga mengadakan kegiatan talkshow, seminar, peringatan hari-hari pesan atau sejarah, membahas isu-isu yang senang-angat digicarakan, dan masih banyak lagi kegiatan seru yang akan menambah kawasan mahasiswa. Jadi, kalau kalian peduli dengan mahasiswa, ayo gabungi keilmuan di Hima MBTI 2014. Bye-bye! Halo semuanya, perkenalkan. Saya Fasya Fadim Zidanella, Angkatan 2012. Saya di sini selaku kreatif dari Kominfo di Hima MBTI periode 2014. Kominfo ini bertugas menyembah tani informasi dari CBC di mahasiswa. Nah, buat kalian yang tertarik di Kominfo ada jurnalistik dan fotografi, kita di sini butuh kamu untuk kita. Halo, di sini saya Iqbal Solaksono selaku Kadif Orsembud. Orsembud dibagi menjadi dua, yaitu olahraga dan seni dan budaya. Olahraga di sini kami mengajak para mahasiswa dan mahasiswa MBTI untuk mencintai olahraga dan membuat sebuah event-event yang berbentuk olahraga. Dan seni dan budaya, kita akan mengadakan sebuah event-event yang berbau seni dan budaya. Jadi di sini saya mengajak kalian semua untuk bergabung bersama saya untuk bersenang-senang mengadakan event-event di bidang olahraga dan seni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.